Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk sedulur sedulur sedunia Oke lor ketemu lagi Dengan saya di channelnya Adi Raus Channel yang membahas tentang pembuatan Ayo ayo nyari-nyari apa Setelah itu cebok ya Tanaman hias kali ini yang akan kita bahas Adalah tanaman hias bonsai kelapa Ini adalah bonsai kelapa yang dari awal Saya tanam di polipek Dan sekarang posisi akarnya sudah menancap Wajar kalau menancap sudah 10 tahun Memindahkan ke pot Di sini saja Ya pertama-tama kita siapkan Celurit lor Celurit Arit lor Nah arit ini fungsinya untuk Mengoyak Akar-akar yang di tanah ini Akan kita potong Nah Begini lor Ini kan sudah menancap di tanah lor Lalu kita hajar dari bawah Gini lor Nah seperti ini lor Ingat Ini kan di polipek masih ada tanah lor Di tanah ini pasti banyak serabut Jadi Kalau bisa Polipek ini jangan sampai ancur lor Kalau di ancur nanti Rabutnya akan Banyak yang putus dan Itulah yang mengakibatkan Kadang kita memindah Bonsai kelapa Ke pot Eh malah mati Ya itu akibatnya lor Serabut Banyak yang terputus Jadi saat memindahkan Hati-hati lor Ya kita potong seperti ini lor Nah Ingat Jangan sampai Hancur polipek ini lor Iya Oke seperti ini Ini sudah Kemang ini lor Jadi di ancak seperti ini bisa lor Nah lor Hati-hati lor ya Ini polipeknya sudah hancur Tanah bawaannya ini harus Ditimbun langsung Ditimbun Jangan dibuang ya lor ya Setelah itu Di Atas ini kan Daun Berantakan lor Daun seperti ini Jangan sampai dibuang Kecuali yang sudah kering seperti ini Nah walaupun Ini tidak ada daun Jangan dipotong lor Biarin saja Oke lor Kita pindah disini Karena disana bongkor lor Wah banyak lor Keket 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 Kelapanya tadi mana ya Keket Wah Kelapanya tadi mana pak Disini Nih Oh Disulap Celing aja lor Nah culap aja Nah gitu ya Bahan kelapa yang Dipolipek Di kebon tadi Saya Celurit lor Nah ini Bagaimana Caranya Biar Bahan kelapa ini Ditaruh di pot Dia gak stres Dan mati lor Nah begitu lor Caranya adalah Ini kan Masih ada tanah Dipolipek lor Jadi tanah dipolipek ini Saat Memotong akar yang tembus Di tanah tadi lor Tanah yang dipolipek ini Jangan sampai hancur lor Biarkan tetap utuh Seperti ini Nih Polipeknya walaupun Sudah utuh Tapi tanah tetap Tidak buyar lor Seperti itu lor Caranya Biar dia gak stres Nah selain itu juga Ini kan tadi Akar Dicerurit Pada patah bawah lor Jadi saat Nanti setelah dipindah Dipot Yang atas ini Jangan sampai dipotong-potong lor Cukup kita potong Yang kering-kering Seperti ini aja lor ya Walaupun gak ada daunnya lor Seperti ini Nih gak ada daunnya Itu gak usah dipotong-potong lor Biarin Mengapa? Karena saat memotong Akar Kelapa ini Akar yang telah dipotong tadi Akan memulihkan Lukanya Dengan bantuan Nutrisi yang tersimpan Di setiap lepah ini lor Nah setiap lepah ini Menyimpan cadangan makanan Yang untuk Menyuplai Ke akar-akar Untuk kesembuhan akarnya tersebut lor Begitu lor Oke Maka dari itu Pelepah-pelepah ini Walaupun dia seperti ini Jangan dipotong Biarin aja Biar kering sendiri Setelah akar itu udah sehat Baru ini dipotong-potong lor Boleh Walaupun dipotong penggal juga Boleh lor Dipotong ekstrim boleh Asal dengan satu catatan Akar ini sudah sehat Di dalam pot Oke lor Lanjut kita Masukkan ke pot lor Seperti biasa Metan yang saya gunakan Adalah sekambakar Areng lor Tetap ada arengnya Seperti ini lor Kita cincang-cincang Lembut arengnya Nah areng ini Bagus untuk Sadangan Air Saat kita menyiram Nanti Dia bisa menyimpan air Selain itu juga Dia Sifatnya bisa Menetralisir Menetralisir Kalau tanah itu Memiliki zat asam Yang tinggi lor Karang ini bisa untuk Menetralisirnya Oke Jangan lupa Kasih pasir Dan hindari dari Kohei dulu Biar akarnya Sembuh dulu Baru dikasih kohei Untuk sementara Kita pakai Pot yang agak tinggi Dulu lor Tujuannya nanti Kalau akar sudah sehat Kita buka Akar bisa Nongol lor Nah seperti itu lor Tetap hati-hati lor ya Karena ini Serabutnya banyak Oke lor Setelah seperti ini Lalu kita buang Yang kering-kering Oke lor Setelah memotong akar Atas jangan dipotong-potong Lor ya Karena Kalau yang di atas dipotong Akar gak akan bisa pulih lor Masalahnya nanti Nutrisi terbagi Kesini Kesana Lor Jadi kalau Abis memotong akar Pelepah-pelepah Jangan sampai dipotong Apalagi dipotong ekstrim Kayak gini lor Bisa mengakibatkan Mati Semoga sedikit ini Semoga ada Menyimpirasi Inilah cara saya Untuk Memindahkan Ponsei kelapa Dari poribek ke pot Dengan cara Potong akar Adi lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sederhana Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati